Dari kit kami terserang keberatan. Seperti apa yang disampaikan Kapus Pen tadi, izinkan saya untuk menjelaskan kronologis kejadian yang kami terima. Jadi terus terang UTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk merapat ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkut tangan dalam unit Rekol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puskom TMI dengan KPK, kita rapat gelar perkara, yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat putih itu tersebut akan ditetapkan sebagai persangka, karena berdasarkan alat putih yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan, kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Rekol ABC maupun Kapasarnas Mars JHA ditetapkan sebagai tersangka. Nah di sini mulai bergulir, bergulir polemik di media yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personil TNI yang bermasalah, selalu ada punishment yang tadi kalau kapas benar mereka. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1x24 jam sesuai dengan ketentuan, Rekol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Rekol ABC sudah ditahan, yang Kapasarnasnya belum dilaksanakan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan keisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan, belum membuat laporan pada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Lekol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekedar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari Lekol ABC ini. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV